Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini baru saya Kemarin saya terima Laporannya Bahannya gitu Jadi saya kerjakan malam-malam Tadi malam Ini yang saya dapat Maaf kalau saya Agak membacakan karena Lebih runtut saya kira Tanggapan atas Hasil riset S&RC Kemuduran kinerja demokrasi kita Laporan hasil penelitian ini Didahului oleh paparan ukuran-ukuran Atau rangkaian Tolok ukur universal Dan komprehensif Berihal demokrasi Mana itu dirumuskan Freedom House Freedom House Mendegaskan Bahwa tolok ukur utama demokrasi Adalah prinsip Kebebasan Dan segenap Butir tolok ukur lainnya Haruslah berpatokan pada prinsip Kebebasan itu Sejauh rakyat ukuran Ukuran tolok ukur universal Dan komprehensif tersebut Hasil penelitian mutakhir SMRC Menempatkan Indonesia pada peringkat Angka 2 Sampai dengan angka 7 Dengan hitungan bahwa makin kecil Makin bagus Untuk Indonesia dewasa ini Penelitian ini berhasil Melaksanakan Semua Berdasarkan Patokan-patokan Freedom House Secara prima Jadi atas taser ukuran-ukuran itu Saya kira penelitian ini Bagus Dikatakan bahwa capaian Di angka 2 itu Merupakan kemunduran Dari capaian Indonesia Dalam rentang waktu 2005-2012 Dimana Indonesia berhasil Mencapai angka 1 Meskipun demikian Kondisi demokrasi di Indonesia Masih relatif lebih baik Daripada rata-rata negara ASEAN Ini saya ringkas saja Yang supaya runtut Apa namanya Narasinya Jadi SMRC menandai butir-butir tolok ukur Dimana Indonesia mengalami kemunduran Yaitu Bermasalah dalam Pluralisme politik Dalam Kebebasan Civil Liberty Kebebasan civil ya Dalam civil liberty Dalam arti Kebebasan Berkeyakinan Dan kebebasan beragama Dan atau diskriminasi agama Seperti yang dialami oleh Agama-agama minoritas Serta kebebasan berkumpul Khususnya Menyangkut pelanggaran-pelanggaran HAM berat Yang kini skornya 4 Argumen hasil penelitian SMRC Yang menyatakan bahwa Kemunduran demokrasi Di Indonesia Sering dimaklumi Karena Indonesia Adalah negara berkembang Ini saya mulai masuk pada Apa Bagaimana saya mengkritisi Ya Apa Berdasarkan perspektif yang Diseberangnya Atau melampaui Freedom House Argumen hasil penelitian SMRC Yang menyatakan bahwa Kemunduran demokrasi Di Indonesia Sering dimaklumi Karena Indonesia Adalah negara berkembang Masih banyak yang miskin Dan Kurang berpendidikan Sesungguhnya Tidak meyakinkan Kita ingat bahwa Pendapatan perkapita Indonesia Pada puncak order baru Kalau tidak sadar Sekitar 2.500 dolar Nah Tapi Pada waktu itu pun Tidak berdampak Pada demokrasi Atau demokratisasi Tapi argumentasi Paling meyakinkan Datang dari Giovanni Sartori Jadi Giovanni Membantah Argumen tentang Masih berkembang itu Yang mengatakan bahwa Selama lebih dari seabad Ini kata-kata Sartori Selama lebih dari seabad Tak satupun Ahli politik Yang berpendapat Bahwa Code Demokrasi mempunyai Perasyarat-perasyarat Ekonomi Dan bahwa demokrasi Ditentukan Oleh perkembangan ekonomi Dan kemakmuran Itu ditulis oleh Sartori Pada tahun 1995 Judulnya How can free Government travel Di dalam Journal of Democracy Selanjutnya Laporan Ini Jadi tujuan saya ini Bukan Tapi Sudah mulai Mengangkat Hasil penelitian SMRC Kepada Apa sebutnya Sumber-sumber Sumber Masalah-masalah Yang diangkat Jadi Kita bergerak Lebih jauh lagi Lebih dalam lagi Menlukik Lebih lagi Selanjutnya Laporan SMRC Merekomendasikan Tiga hal Pertama Perlunya Kepimpinan Strategis Di pusat Maupun di daerah Yang mendekankan Kesetaraan Warga negara Kedua Perlunya Mengoreksi Setiap aturan Yang mendekankan Praktik Diskriminasi Di antara Sesama warga negara Dan ketiga Yalah Perlunya Kekuatan Judisial Yang membela Dan mendekaskan Berlakunya Prinsip Kesetaraan Antara Sesama warga negara Di depan hukum Sudah-sudah Rangkaian Hasil penelitian SMRC Cukup bagus Seperti saya katakan Dalam kerangka Himpunan Ukuran Dan tolok Ukur Freedom House Berhal Demokrasi Bagus Menurut saya Bagus sekali Oleh dikata Dalam hitungan tersebut Ini adalah hasil Prima Hanya Saya Freedom House Sesungguhnya Masih Melewatkan Pokok persoalan Penting Akibat Perspektif Teoretis Yang terbatas Pertama Pertama Sehubungan dengan Kemuduran kinerja Demokrasi kita Halamat penting Yang dilewatkan Adalah Sentralitas Nasion Dalam Demokrasi Siapa Kajian Nasion Karena Bangsa Itu Bisa Berarti Ganda Bangsa Sosiologis Bangsa Politik Jadi Nasion Lebih Pas Itu Jadi Sehubungan dengan Kinerja Demokrasi Kita Halamat Penting Yang dilewatkan Adalah Sentralitas Nasion Dalam Demokrasi Kedua Ialah Determinasi Integritas Rasionalitas Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi Saya kira Ini juga Agak Lumput Dibicarakan Tidak Tidak Dibangkat Bisa Juga Kita Bicara Lebih Jauh Nanti Sesu Perspektif Teotis Yang Terbatas Dari Freedom House Mudah Membuat Laporan Penelitian Perihal Kondisi Demokrasi Pada Negara Yang Berbeda Beda Jadi Tampak Seragam Kering Dan Kurang Membumi Itu Pulalah Yang Masih Dan Tertangkap Pada Laporan SMRC Perihal Kondisi Demokrasi Di Indonesia Kali Ini Pengabatan Kentralitas Nasion Dalam Demokrasi Tak Terlepas Dari Kenyataan Bahwa Praktis Tak Satupun Dari Beragam Bentuk Atau Manifestasi Faset Kebebasan Yang Dirujukan Oleh Freedom House Pada Faktor Nasion Tidak Ada Yang Dirujukan Pada Faktor Nasion Dari Semua Itu Kita Ingat Bahwa Sebetulnya Ini Saya Melompat Lagi Kebebasan Itu Sendiri Adalah Produk Dari Nasion Jadi Mungkin Lencatannya Agak Hanya Kalau Kita Bernasion Senasion Kita Bisa Bebas Ada Toleransi Disitu Jadi Kebebasan Itu Secara Tidak Langsung Sebetulnya Produk Dari Nasion Itu Sudah Ditulis Oleh Para Ahli Sejarawan Inggris Dari Abad Ke 18 Tahun 19 Semua Itu Hanya Dirujukkan Pada Demokrasi Jadi Semua Itu Dirujukkan Pada Demokrasi Tolong Ukur Freedom House Hanya Karena Ada Nasion Padahal Demokrasi Bisa Dikatakan Adalah Manifestasi Kumulatif Dari Nasion Hanya Karena Ada Nasion Maka Dunia Bisa Berdemokrasi Dan Hanya Karena Kita Berdemokrasi Maka Nasion Bisa Lebih Dikukuhkan Dengan Kata Lain Ada Hubungan Simbiosis Antara Nasion Dan Demokrasi Nasion Adalah Lahan Paling Subur Dan Gembur Bagi Demokrasi Bergenial Dari Nasion Si Pada Gilirannya Dan Jika Bagaimana Mestinya Akan Memperkuat Serat Serat Nasion Sama Sekali Tak Cukup Bagi Kita Untuk Mengidentifikasi Bermasalahnya Demokrasi Kita Dalam Hal-hal Plural Kebebasan Berkeyakinan Diskriminasi Agama Dan Kenisjayaan Kesamaan Di Depan Hukum Tanpa Mengunggarkan Apa Yang Salah Di Situ Salah Terutama Dalam Lima Tahun Terakhir Adalah Pembiaran Praktis Resmi Dalam Kampanye Kampanye Pemilihan Umum Dan Pencampuran Terhadap Nasion Dengan Populisme Politis Agama Radikalisme Islam Ada Sesuatu Yang Sungguh Tidak Rasional Di situ Dilupakan Bahwa Segenap Pemilihan Umum Atau Apapun Namanya Yang Di Atas Permukaan Merupakan Agenda Demokrasi Adalah Juga Sekaligus Agenda Dan Demi Nasion Di Bawah Permukaan Adalah Sungguh Rasional Dan Kontradiktoris Kehendak Menegakkan Demokrasi Secara Yang Menikam Nasion Ini Ini Kita Menak Permilu Permilu Pemilu Bukan Agenda Pemilu Adalah Salah Satu Fase Demokrasi Tapi Sebenarnya Demi Nasion Namanya Kala Kita Oh Ya 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 Saya Jadi Adalah Sungguh Rasional Dan Kontradiktoris Kehendak Menegakkan Demokrasi Secara Yang Menikam Nasion Dan Tiap Kali Kita Mencampakkan Nasion Kita Ipso Fakto Juga Menyanyakan Demokrasi Sebab Rasional D'ad Demokrasi Tak Lain Adalah Nasion Pencerahan Tentang Dicayanya Simbiosis Kentalantaran Nasion Dan Demokrasi Inilah Yang Umumnya Luput Dari Kesataran Mayoritas Bangsa Kita Terutama Dari Para Elit Politik Kita Termasuk Keenam Presiden Setelah Soeharto Sebaliknya Soekarno Sendiri Pun Tak Bisa Kita Bela Sebab Beliau Mencampakkan Demokrasi Yaitu Dengan Menghapuskan Konstituasi Pemilihan Umum Dan Mengangkat Wakil-wakil Parlamen Tanpa Pemilihan Umum Beliau Hendak Membangun Nasion Dengan Mengurai Serat Seratnya Yang Adalah Demokrasi Seorang Kepala Negara Yang Kewasan Politik Tercerahkan Pasti Takkan Membiarkan Penyebabkan Populisme Politis Agama Maupun Radikalisme Islam Sebab itu Semua Menggerogoti Wadah Kebersamaan Kita Yaitu Nasion Begitu Mestinya Dengan Tiap Anggota Parlemen Serta Lembaga Lembaga Penegak Hukum Jadi Penegak Hukum Itu Mestinya Presiden Terutama DPR Mestinya Sudah Memarahi Mati-matian Kampanye-kampanye Yang Menyerang Ahok Pada Waktu Itu Atas Penisahan Agama Tari Pagi Saya Bercanda Sama Bung Ade Armando Kapan Kita Bermubahala Sebilang Waktu Ditantang Anda Pakai Argument Agama Kami Juga Pakai Argument Agama Dan Banyak Pendukung Membenarkan Ahok Tidak Sedikit Mestinya Ketika Itu Kalau Pimpinan Pemerintah Pimpinan Republik Tercerahkan Mereka Pasti Barah Ini Agenda Nasion Pemilihan Umum Itu Agenda Nasion Dijalankan Dalam Demokrasi Tapi Agenda Nasion Jadi Jangan Dikurangi Dia punya Apa Namanya Itu Apa Namanya Ya Komunitas Itu Itu Jangan Menjadi Dikerdilkan Itu Sama 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 Tidak Betul Jadi Dalam Keadaan Normal Rasional Dan Tidak Distortif Tiap Partai Politik Di Suatu Negara Adalah Anak Kandung Nasion Tiap Partai Politik Anak Kandung Nasion Kalau Normal Kalau Rasional Kalau Tidak Distortif Begitulah Maka Yang Lahir Dan Bertumbuh Dan Terus Berkiprah Di Inggris Adalah Partai Buruh Dan Partai Konservatif Begitu Amerika Partai 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 Demokrat Jadi Makanya Lebih Normal Partai Partai Tahun 50-an Daripada Partai Sekarang Partai Tahun 50-an Meskipun Banyak Sebetulnya Itu Tumbuh Sebagai Anak Kandung Nasion Betul Karena Itu Mengambil Segmen Masing-masing Secara Burni Tidak Tumpang Tindih Jadi Tidak Ada Anak Kembar Disitu Tidak Ada Cloning Disitu Ini Yang Membedakan Lantaran Tiap Partai Politik Adalah Anak Kandung Nasion Tiap Partai Politik Jawa Wajib Menjunjung Nasion Ia Berinduk Dan Terus Bertali Pusar Pada Nasion Sebuah Partai Politik Bisa Tetap Eksis Tanpa Negara Namun Yang Mustahil Eksis Tanpa Nasion Tiap Partai Politik Mestilah Menempatkan Dirinya Sebagai Himpunan Himpunan Pembela Nasion Tapi Tidak Begitu Kenyataannya Maka Tiap Kompetisi Politik Yang Diikuti Tak Lain Adalah Untuk Memperkuat Serat Nasion Demokrasi Kita Mundur Karena Tak Terhitung Perilaku Partai Politik Yang Justru Menecehkan Nasion Dan Dengan Demikian Tidak Henti Menggersangkan Lahan Yang Mestinya Subur Bagi Tumbuhnya Demokrasi Partai Politik Kita Bersifat Gadungan Miskin Rasionalitas Politik Dan Nihil Karakter Tidak ada Karakter Partai Mana Pun Dihitung Coba Mungkin Yang Berkarakter Kelihatan Tanda-tanda Karakter Itu Partai Yang Paling Mudah Itu PSI Itu Kelihatan Tanda-tanda Karakter Di Tapi Yang Sudah Di Atas Atas Itu Tidak Ada Tidak Ada Karakter Praktis Semua Partai Politik Kita Hanya Mengejar Kepentingan Kepentingan Politik Sempit Dan Picik Disitulah Disitulah Mereka Fasih Dan Artikulat Jadi Mereka Artikulat Fasih Dalam Mengejar Kepentingan Kepentingan Sempit Tapi Tidak Fasih Artikulat Dalam Mengejar Kepentingan Kepentingan Nasiun Nah Kalau Sudah-sudah Mengikuti Debat Presiden Amerika Calon Presiden Amerika Parti Demokrat Kemarin Disitu Kita Kita Akan Mendapat Pelajaran Yang Bagus Begitu Juga Debat Ketika Bukan Ketika Pidato Pembukaan Pidato Perdana Boris Johnson Sebagai Perdana Menteri Inggris Kemarin Itu Bagus Kali Kelihatan Betul Mereka Tampil Sungguh Bagaimana Mengartikulasikan Kepentingan Nasiun Disitu Bertanding Disitu Bukan Bertanding Pada Kepentingan Sempit Bertanding Pada Artikulasi Apa Yang Terbaik Untuk Nasiun Itu Adalah Ciri Jadi Kita Melihat Amerika Mundur Dalam Politik Seperti Singgung Bung Saiful Tadi Memang Memang Betul Tapi Karena Dia Punya Lembaga Lembaga Demokrasinya Terutama Partai Politik Kukuh Normal Rasional Tidak Distortif Maka Dia Selalu Bisa Membalikkan Dan Menjadi Bagus Lagi Di Amerika Sekarang Trump kan Menang Dengan Manipulasi Dengan Kecurangan Dengan Hoax Tapi Kemarin Dalam Pemilu Sela Pemilu Midterm Election 2019 Kemarin Itu Disapu Bersih Itu Congress Itu House Of Represents Amerika Oleh Partai Demokrat Jadi Orang Mulai Sadar Ini Tidak Benar Trump Membawa Nasiun Itu Menjurumuskan Nasiun Ini Ini adalah Contoh Bahwa Apa namanya Kita Berada pada Jalan Yang Yang Banyak sekali Perlu Perbaikan Di situ Partai Politik Sangat Sangat Memprihatinkan Mereka Sama sekali Tak fasi Ya sudah Bagi mereka Perlombaan Politik Hanyalah Perlombaan Kepentingan Partisan Yang Sempit Bukan Perlombaan Politik Kepentingan Partisan Yang Menjunjung Nasiun Saya kira Saya berhenti Di situ Nanti kita Bisa Lanjutkan Itu Dua Dua Sentral Itu Saya Kemukakan Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih